tutorial bagaimana cara mengirim shopeepai dari dana ya pastikan kalian udah upload aplikasi dana dan shopee ya ini aplikasi dana kalian klik selanjutnya kalian ke dana kemudian ada tampilan seperti ini kalian pilih ini lihat semua kalian klik nah disini ya biasanya kalau kalian yang belum tahu kalian bakal kirim ke ini ya ke kirim ke bank gitu ya terus kalian salin nomor virtual accountnya kali ini aku mau lebih cepat kalian pilih yang kebutuhan harian ini kemudian kalian pilih kirim ke e-wallet kalian klik setelah itu ini ada banyak pilihan ya kalian bisa ke astrapay ke gopay ke isaku ke ovo dan shopeepai aku mau ke shopeepai langsung kalian klik aja shopeepai nah di bagian atas ini udah langsung ke isi gitu ya kalau kalian biasa ngisi shopeepai dari shopee ini udah secara otomatis nomor-nomornya akan tampil disini pakai nomor handphone aja ya gak perlu pakai nomor virtual account terus kalian klik disini nomor hp yang mau kalian kirim shopeepai ya ini karena aku udah ada aku langsung klik disini kemudian kalian tulis nominal nih nominal yang mau kalian kirim ke shopeepai minimal itu 10.000 ya yang kalian kirim kalau nominal maksimalnya ya selera kalian lah ya terserah kalian dan sesuai dengan saldo dana kalian gitu ya aku mau kirim aku mau menghabisin uang di dana ya aku mau ngirim 120 oke tulis nominalnya setelah itu klik lanjutkan ya lanjutkan setelah lanjutkan kalian akan keluar tampilan seperti ini ya ini adalah saldo yang mau kalian kirim dan ada biaya administrasi sebesar 9.99 rupiah kemudian disini ada nomor shopeepainya pastikan udah betul nomor shopeepainya ya ini dicentang aja ya saya setuju wajib dicentang karena kalau gak dicentang dia gak akan lanjut nih nah tuh jadi harus dicentang kemudian kalian klik konfirmasi oke setelah itu akan muncul tampilan seperti ini kirim ke e-wallet shopeepai atas nama aku kemudian ini total ya ini subtotalnya ada biaya admin terus lanjut kalian klik aja bayar 120 sekian-sekian kemudian ini ada masukan pin dana kalian ya udah masuk dan sudah tuh langsung keluarkan ini karena ini karena shopeepainya satu aplikasi satu handphone ya aplikasinya ada di satu handphone jadi aku langsung dapat notifikasi tadi ya dah selesai begitu guys gampang kan ini tinggal kalian tutup atau cek detail terserah ya terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini bermanfaat jangan lupa kalau video ini lewat beranda kalian follow akun aku dan tonton terus video-video aku yang lainnya bye bye